Kenapa kartu ATM BCA kita tak terdeteksi atau tak terbaca di mesin ATM maupun mesin edisi di meja kasir? Kemungkinan pertama bisa disebabkan karena kondisi mesin ATM maupun mesin edisi yang kita gunakan. Perlu diingat, respon atau tingkat sensitivitas setiap mesin tersebut tidak sama. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Bahkan juga ada yang tak bisa membaca chip kartu ATM kita. Apalagi jika mesin tersebut rusak atau sistemnya lagi bermasalah. Karena itu solusinya coba ganti mesin ATM-nya. Kedua bisa juga karena chip pada kartu ATM kita lagi kotor. Sehingga kontak mesin ATM dan mesin edisi dengan kartu ATM kita jadi terganggu alias tak bisa membaca apapun dari kartu kita. Karena itu solusinya kita bersihkan dulu chip kartu ATM-nya. Jika yang menempel hanya debu atau kotoran biasa, bisa kita bersihkan dengan tangan, tisu, maupun kain yang seratnya halus. Atau jika kotoran yang menempel agak bandel, bisa digosok dengan karet penghapus. Tapi jika kotoran yang menempel sudah mengandung unsur kimia tertentu, maka bisa dibersihkan menggunakan deterjen maupun cairan alkohol. Setelah chip itu benar-benar kering sempurna, baru kartu ATM itu bisa digunakan. Jika cara itu juga tak berhasil, bisa jadi penyebabnya karena kartu ATM kita yang bermasalah. Misalnya fisik chip kartu itu memang sudah rusak. Atau kartu ATM-nya memang sudah diblokir oleh sistem. Jika itu yang terjadi, maka solusinya bisa disimak pada video berikut. Terima kasih telah menonton!